Intro Halo Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas soal biologi yang berkaitan dengan materi reproduksi pada tumbuhan Jelaskan perbedaan antara regenerasi dan fragmentasi Kita diminta untuk menjelaskan perbedaannya Nah perbedaannya apa sih antara regenerasi dan fragmentasi Nah untuk menyelesaikan persoalan ini Kita perlu mengetahui apa itu reproduksi Reproduksi adalah kemampuan suatu organisme Proses suatu organisme untuk menghasilkan individu baru Jadi reproduksi ini Reproduksi Pengertiannya itu adalah Proses suatu organisme untuk menghasilkan individu baru Nah pada makhluk hidup itu ada dua cara Yaitu secara generatif dan secara vegetatif Secara generatif dan secara vegetatif Nah secara generatif itu disebut dengan seksual Generatif secara seksual Dan vegetatif itu secara aseksual Jadi generatif itu dengan cara kawin Tetapi kalau vegetatif itu dengan cara tidak kawin Atau tidak adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Nah dalam biologi itu ada istilah dari regenerasi dan fragmentasi Nah apa itu regenerasi dan fragmentasi Yang pertama kita bahas satu persatu ya teman-teman ya Yang pertama yaitu Regenerasi terlebih dahulu Regenerasi Regenerasi adalah proses pembaruan Ya proses pembaruan Pembaruan Dan pertumbuhan jaringan Pertumbuhan jaringan Pada bagian tubuh Pada bagian tubuh Bagian tubuh tumbuhan ya teman-teman ya Pada bagian tubuh tumbuhan atau suatu organisme Jika terjadi luka saat Terjadi luka Terjadi luka atau kerusakan Nah itu disebut dengan regenerasi Regenerasi itu dilakukan dengan cara Pembelahan sel Pembelahan sel Untuk membentuk sel dan jaringan yang rusak atau mati Jadi pembelahan sel Yang berfungsi untuk membentuk sel atau jaringan yang baru Pembelahan sel yang digunakan adalah pembelahan mitosis Jadi pembelahan yang digunakan pada regenerasi itu menggunakan secara mitosis Nah kemudian Apa yang disebut dengan fragmentasi Apa itu fragmentasi Yang nomor dua Fragmentasi Fragmentasi adalah cara reproduksi hewan Jadi fragmentasi itu adalah cara Reproduksi hewan Salah satu dari perkembang biakan Salah satu cara perkembang biakan Atau reproduksi Hewan atau tumbuhan Dengan cara Dengan cara Dengan cara Membelah Dengan cara membelah diri Menjadi Berfragment-fragment Menjadi Beberapa bagian Nah Pada beberapa bagian itu Bertumbuh menjadi individu Baru Kemudian Bagian-bagian itu tadi ya Bagian-bagian Tumbuh menjadi individu Yang baru Nah pada fragmentasi ini Pembelahannya Itu Baik disengaja Maupun Tidak disengaja Dapat terjadi Akibat oleh Ulah manusia Maupun Kerusakan Alami oleh Lingkungan Atau Pemangsa Nah Contoh dari fragmentasi ini Ada seperti Jamur Kemudian Lumut Ya Ada cacing pipih Cacing anelida Dan bintang Laut Jadi ya Teman-teman Dapat kita simpulkan Perbedaan dari Regenerasi Dan fragmentasi Kalau Regenerasi itu Terjadinya Pembaruan Atau Tumbuh kembali Pertumbuhan Jaringan Pada bagian tubuh Yang Luka Atau Rusak Jadi terjadi Pertumbuhan jaringan Pembaruan Atau Pemulihan Pada Bagian tubuh Yang Rusak Atau Luka Nah Kalau fragmentasi Itu Cara reproduksi Hewan Atau Tumbuhan Dengan cara Membelah Diri Membelah Diri Menjadi Beberapa Bagian Kemudian Bagian-bagian Tersebut Tumbuh Menjadi Individu Yang Baru Nah Itu Perbedaannya Dari Regenerasi Dan fragmentasi Oke Teman-teman Semoga Teman-teman Semuanya Faham Dengan Penjelasannya Salam Semangat Dan Salam Brenli Diri Hahaha Bisi Sub indo by broth3rmax